Intro Tuan Nawab mengingatkan istrinya untuk tidak memikirkan Samsir lagi. Sebab menurutnya, putranya itu tidak mencintainya dan lebih memilih Mihek. Tuan Nawab mengira istrinya itu tertidur. Akan tetapi, saat ia mencoba membangunkan istrinya, foto Samsir yang berada di pangkuannya jatuh. Dari sini, Tuan Nawab baru sadar jika istrinya ternyata pingsan. Ia mencoba membangunkan istrinya sekali lagi, akan tetapi ia tidak menjawab panggilannya. Hingga akhirnya, Tuan Nawab membawa istrinya ke rumah sakit. Di sana, tim dokter langsung melakukan observasi. Hanya saja, Ibu Samsir belum juga sadar. Nawab tampak begitu khawatir, ia bertanya kepada dokter bagaimana keadaan istrinya. Dokter memberitahu, jika ada masalah di dua arterinya, yang satu rusak dan yang satu tersumbat. Ia telah memberinya obat, dan sebentar lagi ia akan sadar. Akan tetapi, kata dokter, ada sesuatu yang ingin ia bicarakan di kantor. Dokter mengatakan, jika resikonya sangat besar untuk dilakukan operasi. Mendengar itu, Tuan Nawab memerintahkan darah untuk menelpon dokter Afik. Tuan Nawab bahkan rela melakukan apapun untuk mendatangkan dokter itu ke Pakistan. Ia kemudian memerintahkan darah untuk mengatur perjalanan dokter tersebut. Ada pertanyaan yang masih mengganjal di pikiran Tuan Nawab. Berapa presentase kesembuhan istrinya? Dokter mengaku tidak bisa memastikan, yang jelas sangat kecil. Mendengar itu, Tuan Nawab kemudian meminta izin menemui istrinya. Perlahan-lahan, istrinya mulai membuka mata. Tuan Nawab mengatakan, jika dulu ia sangat pemberani, akan tetapi sekarang ia sangat takut. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa istrinya. Besok akan dilakukan operasi. Ia berharap mereka akan bisa segera kembali ke rumah. Setelah itu, ia akan membiarkan istrinya itu berteriak seperti biasanya. Tiba-tiba, istrinya itu menyebut nama Samsir. Tuan Nawab langsung menjawab, jika ia yakin putranya itu akan kembali. Dia berbohong dengan mengatakan jika ia telah memerintahkan Dara untuk memanggilnya. Hanya saja handphone Samsir dimatikan. Begitu Samsir tahu, ia yakin dia akan datang. Tuan Nawab meminta izin untuk berbicara dengan Dara. Untuk itu, ia meminta istrinya beristirahat. Tuan Nawab meminta istrinya untuk tidak usah khawatir, karena semuanya akan baik-baik saja. Akan tetapi, setelah ia pergi, istrinya itu terus menangis. Seolah ia tidak percaya dengan ucapan suaminya. Saat ini tidak ada sesuatu yang ia inginkan kecuali Samsir. Benar saja, begitu Tuan Nawab keluar, kenyataannya berbeda. Dara meminta izin kepada ayahnya untuk memberitahu Samsir. Akan tetapi, ayahnya itu justru membentak dan melarangnya. Alasannya, Samsir telah ia coret dari alih waris. Mendengar itu, Dara tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal ia tahu betul, hanya itu yang diinginkan ibunya. Di sisi lain, Mihai memberitahu Samsir jika besok ia ada wawancara. Ternyata Samsir mengaku jika besok juga ada wawancara. Sebagai suami, ia akan mengantarnya karena merupakan tanggung jawabnya. Bahkan termasuk dalam nafkah. Mihai kemudian bertanya apakah ia harus menyajikan makan malam. Samsir pun menjawab ia tidak lapar. Mihai meminta Samsir memberitahunya jika ia butuh sesuatu. Sebab ia juga memiliki tanggung jawab sebagai seorang istri. Ketika tengah malam, Samsir mengetuk pintu kamar Mihai. Ia meminta istrinya itu menyiapkan makanan karena saat ini ia lapar. Mihai mengatakan, bukankah ia tadi telah menawarkannya kenapa ia menolak. Samsir mengira jika ia bisa menahannya sampai pagi. Mihai kemudian membawakannya roti tipis dan sayuran. Tampak Samsir sangat asing dengan makanan itu. Ia mengaku belum pernah makan sayuran. Yang ia ingat hanyalah masakan ibunya. Setelah memakannya, Samsir mengatakan jika ini sangat enak. Mihai pun menyelah apapun akan terasa enak jika sedang lapar. Samsir membenarkannya, ia baru sadar. Mihai bertanya apakah masakan buatannya seburuk itu. Samsir mengatakan jika ia tidak bermaksud seperti itu. Dalam hati Mihai mengatakan ternyata Samsir juga takut kepadanya. Ia bertanya apa makanan kesukaan suaminya. Samsir pun menjawab apapun suka asalkan yang masak ibunya. Mihai mengatakan jika kehidupan yang mereka jalani pasti sangat sulit untuknya. Ia juga merasakan hal yang sama. Itu ia rasakan semenjak mengenalnya. Hanya saja rasa sakit kali ini cukup kecil dibandingkan sebelumnya. Kata-kata itu cukup menampar Samsir. Mihai memberitahu jika besok adalah hari pernikahan Nida dan Ahsan. Ia ingin suaminya juga hadir. Sementara itu, Nida sedang memantapkan hatinya menikah dengan Ahsan. Ia menyadari jika ini tidaklah mudah. Sebab ia harus bisa menggantikan kakaknya di hati Ahsan. Dokter Rafiq telah tiba di rumah sakit dan sedang melakukan pemeriksaan. Tuan Nawab juga terus mengikuti perkembangan istrinya. Ia sudah tidak sabar mendengarkan penjelasan dari dokter. Dokter Rafiq memberitahu Tuan Nawab jika tekanan darah istrinya tidak terkendali. Selain itu, ia juga menemukan banyak komplikasi. Jadi istrinya itu akan terus diobservasi. Jika dalam 24 jam keadanya belum membaik, maka mereka juga tidak bisa memikirkan untuk mengambil keputusan apapun. Dokter pendamping meminta Tuan Nawab untuk berdoa. Darah kemudian mengingatkan ayahnya. Jika sang ibu hanya menyebut nama Samsir, ia menawarkan lagi apakah harus memberitahunya. Hanya saja, ayahnya itu tetap keras kepala. Menurutnya, antara mereka dan Samsir sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Keesokan harinya, Samsir mengantar terlebih dahulu istrinya untuk wawancara kerja. Istrinya itu mengingatkan untuk menjemput tepat waktu karena harus menghadiri pernikahan adiknya. Sebelum masuk, Mihai teringat belum memberikan dukungan kepada suaminya. Mereka kemudian sama-sama mengucapkan semoga berhasil. Samsir menjalani wawancara dengan sangat sulit. Pemberi kerja mempertanyakan pendidikannya yang tidak selesai. Samsir memohon agar dirinya diterima. Ia mengaku membutuhkan pekerjaan ini, sebab ia telah begitu banyak melamar pekerjaan akan tetapi tidak pernah diterima. Pemberi kerja meminta maaf, sebab kandidat yang lain banyak yang lebih berkompeten dibanding dirinya. Alhasil, Samsir harus pulang dengan kekecewaan. Penderitaannya begitu lengkap, ketika pulang, bensin motornya habis. Seseorang menunjukkan pom bensinnya agak jauh. Terpaksa, Samsir harus menuntun motornya itu. Lain halnya dengan istrinya. Pemberi kerja begitu kagum dengan nilai yang didapatkan Mihai. Perusahaannya membutuhkan orang-orang yang memiliki nilai akademik yang bagus. Alhasil, Mihai langsung diterima. Perusahaan menjanjikannya gaji awal Rp45.000. Saat itu juga, Mihai akan diperkenalkan dengan staff lainnya. Ketika sedang mendorong motornya, Samsir melihat sebuah iklan pelowongan pekerjaan. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mencobanya. Dan tanpa diduga, Samsir akhirnya diterima. Tentu saja pemuda itu sangat senang. Akan tetapi, perusahaan hanya sanggup menggajinya Rp22.000. Meskipun begitu, Samsir tetap menerima. Sebab inilah kali pertama ia akan merasakan kerja. Sementara itu, Mihai menunggu Samsir dengan perasaan kesal. Setelah sekitar sejaman, suaminya itu baru muncul. Meskipun begitu, Mihai tidak ingin marah karena saat ini ia lagi bahagia. Mihai memberitahu jika ia diterima kerja dan bergaji Rp45.000. Samsir tidak mau kalah. Ia mengaku juga diterima kerja dengan gaji awal Rp50.000. Samsir terpaksa berbohong karena malu dengan istrinya. Nah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lupa tonton terus kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.